berarti ini sangguran 2 ember mas 2 ember, pagi 2 ember mas jadi 4 ember tuh tau sekali empatan 2 ember nih, sekali sesi bagi pagi sama siang hari yang pertama ada ampas tahu ampas singkong mas, gak belum ampas singkong nih, oggok ya oggok oggoknya berapa ini takaran nih mas satu karung itu bagi dua ya 2 ember, bukan mas ini satu karung tuh bisa sampai 5 ember mas ini 2 ember aja kan masih banyak nah kemudian itu ada penambahan yang pas tahu berarti takarannya menyusahkan berat sapinya mas ya besarnya sapi juga ya, kalau takaran sapi lainnya kan memang bobotnya belum sebesar, sangkuriang ya mas pagi 1 ember sore 2 ember cukup, kemudian kalau memang sangkuriang kan udah istilahnya besar jumbo gitu, kami tambahin porsinya mas gitu jadi segini ada ini mas, pelet mas pelet wilmar pelet C pelet C bagi ini ambil kayu kalau di nama aku namanya Cidu oh ini dari wilmar ya iya, wilmar mas berapa cantuk mas? oh satu mas, nanti kita ada tambahan konsentrat, bentar lagi diambil tuh buatan sendiri konsentrat ini ya? buatan sendiri produk kami mas PK berapa mas itu? PK nya bentar mas cek ya lupa saya betul bikin sendiri kita kasih tau PK nya cap nya apa mas? akbar fit mas kalau per karung itu harganya berapa mas? seratus tujuh puluh mas isi? lima puluh kilo lima puluh kilo seratus tujuh puluh jadi PK nya empat belas LK nya tujuh LK nya dua belas TIK nya tujuh puluh kalau untuk pengembukan sendiri gimana mas? perkembangannya mas? Alhamdulillah mas karena kita istilahnya riset ya mas beberapa kali ini kita percobaan waktu pembuatan itu hampir lima kali kemarin itu mas dan insya Allah hasil yang paling terbaik untuk yang terakhir ini setelah kita beberapa percobaan itu dan alhamdulillah sih perkembangan sapi-sapi disini mungkin bisa lihat ya mas istilahnya dibilang gemuk gimana? Alhamdulillah bagus mas perkembangannya itu cocok untuk pembisnis tukur banan juga bisa ya mas? iya dan banyak kok mas ini udah kami kirim rekan-rekan kami termasuk tadi tamu itu itu farm besar juga mas di Lebak, Banten itu dipakan dari sini juga? iya itu jadi Bekatul juga dari saya kemudian Kusintra juga dari saya itu cara pemasanannya gimana mas? langsung hubungin saya aja mas nah minimal order minimal order kita nggak matok ya mas yang penting jadi kan harga Kusintra sendiri kemudian ongkir sendiri seperti itu mas kalau misal ada ini banyak WA mas iya Kusintra banyak yang WA mas kalau mau nyoba 1-2 C gimana mas? percobaan gitu 1-2 nggak apa-apa mas kirimnya gimana mas? ya JNT JNT Cargo kan bisa cuman kan ongkirnya ya mas tapi kan kalau mau coba kan nggak apa-apa mas ya mas nanti kalau bagus cocok kan pasti order banyak ya masuk itu mas ini mas nomor HP berapa mas ini yang ya 085-866-832-358 mas gitu nah ini karungnya gini Akbar Fit Bar Fit ini salah satu peternak yang bisa dikatakan CV Hoki ini Hoki Harto Jayan oh ini ternyata iya jadi ini kan terdiri berbagai istilahnya usaha kami ya mas jadi CV-nya ini oke langsung aja kita aduk mas yuk buka so biar lihat teksturnya pk14 pk14 ya harga berapa mas 170 170 ya kalau komposisi apa aja mas macem-macem ada 18 komposisi mas nah ini mas seperti ini lah wow pokoknya wangi dah nih coba coba mas dimakan dulu nggak apa-apa wangi ya wangi ya kuri ya bentin nih apa aja nih macem-macem 18 ya iya asin asin mas asin mas cakungnya ini berarti ya ada manis-manisnya ada ada namain gula biar iya asin-manisnya kayak kopi iya ini di basah atau kering nanti ini kering bisa basah bisa mas dan untuk sang kuriang mas jadi untuk porsi sang kuriang dan sapi-sapi lain dua gayung mas ya hampir dua kilo lah kalau dua gayung itu maksudnya pakan kering apa basah untuk apa konsentratnya ini termasuk itu ya tadi campurannya ya mas dua gayung mas konsentratnya maksudnya dicampur air atau langsung? campur air berarti memal temen memal basah ya nah ini tekstur kering gini aja kan ini pernah nih bang ya mas saya tuh 19 kilo-an ada mas oh tanpa air ya eh tanpa air dua gayung ininya konsentratnya dua gayung tambahkan jadi satu bak ini 11 kilo berarti kalau ditambah air bisa jadi 25 kilo ya 25 sampai 30 ya sih ya sapi besar sekali makan bisa sampai 50 kilo kalau di anggaran ini berapa mas per makan sapi ini per makan sapi itu ya mas ini tuh di 30 ribuan mas 30 ribu? wah ya mas ya berarti ya 30 ribu sehalisasi se... gini mas ibarat kata ini 30 ribu ya mas iya 30 ribu dibagi 5 itu kan hanya 5 ribu sekian ya berarti 6 ribu ya 6 ribu 6 ribu terus kita hitung konsentratnya 2 kilo sama pelet 1 kilo ya itu kan di 10 ribuan ya 10 ribuan kemudian berarti kan udah 15 ribu ya mas 15 ribu kalau 2 kali kan 30 ribu kalau ampas ya berarti 35an lah mas sama ampas cuma ampasnya kan kita produk sendiri itu sambil bawa ke sampuryang yuk coba sampuryang ini masnya kuat nih tenaganya kuat tuh tenaga baja gak berat terbiasa karena ini sapi kelas ekstrim ya berarti ya pas mas airnya udah dapat dari mana udah ambilin ini guys sampinya guys besar sekali ini ini sapi baru gimana mas untuk proses makannya lahap nggak mas nanti dicoba aja mas biasanya lahap tapi nanti kalau ada mas Aldi nggak lahap ya malu sama Mas Aldi kalau ongkirnya gimana mas ongkirnya biasanya kalau kita ada pengiriman itu kita barengkan Mas karena biar hemat ya cuman kalau pengambilan 8 ton itu kan bisa satu truk langsung jalan jadi gratis ongkir gimana tetap ada mas ongkir konsentrat kan Iya tetap ada kira-kira kalau ke Jakarta itu di tiga jutaan ongkirnya kalau dibagi 8 ton kan cuman keitung berapa tuh ini sapi berapa total mas sekarang total di kandang satu sama dua itu di lima puluh ekoran Mas lima puluh ekor abikanya berapa sekarang tiga mas tiga cukup ya cukup ya jadi satu orang kan megang setelahnya lima belasan lah Hai sih ngisor diresisi hai 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 segi seng ikuti keserinis Seng lawas udah gak sabar nih sanggur yang tiga biru banyak sih beri makan sapi raksasa iya mas tuangkan mas kita mas ada ini 30 Kilo langsung terbukti emang dia tipenya sekali turun enggak langsung habis pasti naik turun naik turun gitu itu tipe sanggur yang ada jedanya bronkos bronkos apa bronkos bronkos nah ntar perhatikan aja mas ini naik ya turun lagi gitu ya ngeroll terus aja nah ini bagi peternak Indonesia yang mau pesen sentratnya dari akbar kan bisa hubungi nomor yang ada di video dan disk history langsung aja kalau mau coba bisa aja pesen satu ya mas boleh mas silahkan nanti kirim JNT JNT atau apa yang murah yang gampang mantap sanggur yang panjang banget ya ini sapinya ya mas ya sapinya panjang kalau ini satu ton sudah ada mas kurang 10 Kilo sih mas penimbangan terakhir itu berarti kalau ditambah 30 Kilo berarti sudah cukup posisi kenyang ya mas ya posisi kenyang betul oke atau juga teman-teman yang mau pesen sapi kurban di akbar pang bisa langsung booking dari sekarang juga bisa boleh mas sanggur yang sanggur yang mau di booking belum ada yang beli mas ini boleh dipromosikan nanti mas apanya mas sanggur yang ini waduh mana-mana jangan dulu lah mas kalau sanggur yang kalau lihat aja nanti di video ada yang suka kan artis mas biasanya nanti boleh mas silahkan nanti ngobrol bisa kalau sanggur yang misal ada yang berminat ya silahkan silahkan ya monggo jadi aku nanti kandang ya minat ya pilihnya penting gaya konten aja ya ya Raul ya kayaknya sanggur yang terus yang sebelah ada yang Rosi gundala seta seharusnya ya seharusnya 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 calon Rosi ada mas kayak dua ya mantap ya nyantai dia mas ini ya makan tapi nyantai ini sehari dua kali mas kayak gini sehari dua kali mas jadi empat ember kalau diding 30-an berarti berapa itu 120 kg jadi konsentratnya bikin apa dibuat kering aja sebenernya bisa mas kalau di rumah keturangan air ya jadi musim kemarau kan pakan kering ya pakan kering bisa gimana ini menurut mas Oki kira-kira sampai berapa kilo mas sapi ini mas maksudnya target bobot iya kalau menurut mas Oki lah ya insya Allah kalau dilihat dari jogoroknya ini untuk 1-2 insya Allah bisa mas bisa ya mas kondisi sapinya nggak trouble ya pit gitu loh langsung betul karena lihat komposisi dari strukturaturalnya cukup bagus bagus ya apalagi komposisi pakannya juga istimewa di sini teman bimbangi dengan pola pakan yang bagus saya yakin 1-2 insya Allah bisa amin amin sekarang aja udah 90 utang bantu 90 utang iya 10-21 utang berarti kan sangat mumpul ya mas insya Allah keringnya sehat selamat sapinya amin 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 apa ini mas gandrung siapa tau mau pindah di sini nggak apa-apa wah ini nggak sabi mas pasti suka saya pasti ini ya mas banyak yang nawar juga mas gandrung mas ada 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 lepas lah banyak yang istirahat tau ya gandrung aku kepecap malah tenang malah bingung gandrung punya penggantinya susah sekarang masih ada yang prospek lagi masih belum masih memang ini mas kalau dari pedat istilahnya puas ya mas sampai belum maksudnya sekarang bobot berapa mas gandrung itu terakhir kemarin 6 kintal lah 6 kintal dari pedat sampai 6 kintal itu luar biasa loh mas karena melihara pedat itu nggak mudah nggak mudah sampai di oper pernah apalagi kalau ini iya apa pemula itu kan kebanyakan senengnya malah pedat ya mas wah itu sebenernya ekstrim loh mas eh eh tapi yang sudah semokoh lah bakalan eh enak soalnya pedat itu ya kasih makan banyak jadinya nanti buncit mencret jadi bener eh eh kalau kalau kajung takarannya berapa ada loh nya resep khususnya rahasia hahaha karena ada ya tau mas lahnya iya ya 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 ya